Pengantar Hubungan Manajemen Pekerja Selamat datang di pabrik kami. Saya akan membawa Anda ke dalam orientasi di mana Anda akan belajar tentang aturan dan peraturan dari pabrik ini. Halo, saya Betty. Siapa namamu? Saya Emma. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Mengapa ada orientasi? Apa tujuannya? Kita akan belajar aturan keselamatan dan hal-hal lain yang perlu kita ketahui selama bekerja di sini. Adalah penting bahwa kita melakukan pekerjaan dengan aman. Oh, begitu. Saya telah bekerja di pabrik-pabrik sebelumnya, namun saya tetap perlu belajar. Setiap pabrik memiliki perangkat aturan dan peraturan tersendiri. Kita akan selalu memiliki beberapa masalah selama bekerja. Hal ini juga baik untuk belajar apa aturannya dalam mengkomunikasikan masalah dengan pengawas. Apakah Anda tidurnya nyak tadi malam? Tidak. Aku gugup dan cemas untuk memulai bekerja di sini. Saya tahu bagaimana perasaan Anda. Saya ingat, saya merasa gugup saat memulai pekerjaan pertama saya di pabrik bertahun-tahun yang lalu. Tapi informasi yang mereka beritahukan ke kita sangatlah penting. Anda harus memperhatikan. Oke. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa video keselamatan. Tolong Anda perhatikan dengan seksama. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk memahami dan mengingat semua yang Anda dengar hari ini. Apa yang paling penting adalah Anda mengingat. Tidak apa-apa untuk mengajukan pertanyaan jika Anda tidak jelas tentang apapun hari ini atau kapan saja. Mari saya perkenalkan ke Anda, manajer SDM kami. Selamat datang di pabrik kami. Apa yang akan saya katakan adalah sesuatu yang Anda harus ingat. Saya berharap saya bisa mengatakan semuanya akan berjalan lancar dan menyenangkan selama Anda bekerja di pabrik ini. Tapi kenyataannya tidak seperti kisah dongeng. Kita semua manusia. Anda akan menghadapi masalah, baik tentang pekerjaan Anda, hubungan Anda dengan orang lain di pabrik, masalah pribadi seperti penyakit atau kesulitan uang. Beberapa masalah dan kesalahpahaman bersifat sementara dan mereka sering menyelesaikannya sendiri dari waktu ke waktu. Tapi bagaimana jika Anda menghadapi masalah yang selalu muncul dan tidak kunjung selesai? Apa yang dapat Anda lakukan? Salah satu cara adalah dengan menuliskan kekhawatiran Anda dan tempatkan di kotak saran. Ada beberapa kotak saran di sepanjang pabrik. Kami meninjau semua masukan dalam kotak seminggu sekali. Jika Anda berbagi kekhawatiran Anda dengan kami, maka kami akan tindak lanjuti. Saya tidak pandai menulis masalah. Tulisan tangan saya jelek. Saya mengerti, cara yang paling umum untuk mengatasi masalah adalah melalui pengawasan langsung Anda. Di pabrik sebelumnya, saya punya masalah dengan pengawas saya. Saya tidak merasa nyaman berbicara dengan dia. Jadi saya akhirnya menemukan pabrik lain untuk bekerja. Dalam kasus tersebut, dengan siapa Anda lebih baik berbicara? Seseorang yang saya rasa nyaman berbicara dengannya mungkin teman di dalam pabrik. Saya setuju adalah penting bahwa Anda berbagi perasaan dengan teman Anda. Tapi akhirnya, Anda harus menemukan keberanian untuk berbicara dengan manajemen tentang masalah Anda. Terutama untuk masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Bagaimana dengan Anda? Anda tampak seperti orang baik. Bisakah kita berbicara dengan Anda? Tentu saja. Kami, staff SDM, di sini untuk membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan untuk membantu membuat lingkungan kerja lebih baik untuk semua orang. Anda dapat menghubungi kami, kirim pesan ke kita, atau cukup datang dan berbicara dengan kami secara pribadi. Apa yang akan terjadi setelah kami berbicara dengan orang SDM? Apakah kita akan dihukum karena melaporkan pengawas? Jika Anda berbagi masalah di tempat kerja Anda dengan titikat baik, dengan maksud jujur berlandaskan kata, kita akan menyelidiki sehingga kita bisa mengatasinya. Anda tidak akan dibalas dengan berkata jujur, karena Anda juga ikut membantu pabrik menjadi lebih baik. Bagaimana jika masalah tidak terkait dengan pekerjaan? Jika masalah Anda adalah pribadi, maka kita akan mencoba untuk membantu Anda dengan konseling atau menemukan seseorang di luar pabrik yang mungkin bisa membantu. Tetap tenang ketika Anda memiliki masalah. Sebagian besar masalah dapat diselesaikan. Anda mungkin berpikir pengawas tidak tertarik kepada Anda, karena ada begitu banyak pekerja di sini. Anda mungkin merasa Anda tidak penting, tapi setiap orang dari kalian sangat berharga bagi kami. Silakan membantu pabrik untuk menjadi lebih baik dengan berbagi masalah yang Anda temukan dengan kami. Emma sedang tidak enak badan. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mempelajari pekerjaan dan membiasakan diri dengan alur kerja. Ada banyak jam kerja lembut. Rasanya hampir tiap detik dia selalu dikejar-kejar. Dia belum tidur dengan cukup. Hari ini, dia diberi tugas baru. Dia merasa bingung. Dan ingin meminta pengawasnya untuk memberikan petunjuk lebih rinji. Namun, pengawasnya sering kelihatan frustasi ketika pekerja mengajukan pertanyaan. Mengingat hal itu, Emma ragu-ragu untuk mendekati pengawasnya. Emma bertanya-tanya apakah ia harus berhenti bekerja untuk sementara waktu. Jika dia ingin bekerja di sebuah pabrik lagi, ada banyak pabrik-pabrik di sekitarnya. Seharusnya tidak sulit untuk mencari pekerjaan baru. Lalu, dia ingat apa yang dibahas saat orientasi 6 bulan yang lalu. Dia harus berbicara dengan seseorang yang bisa membuatnya nyaman. Dia menjangkau beti dan mendiskusikan kekhawatirannya. Saya ingat betapa sulitnya bagi saya untuk membiasakan diri dengan alur kerja di pabrik ketika saya mulai bekerja. Butuh waktu untuk membiasakan diri. Cobalah beberapa bulan lagi dan lihat apakah Anda dapat menyesuaikan diri dengan alur kerja. Anda harus berbicara dengan manajer SDM kita tentang lembur dan instruksi kerja. Anda akan tahu jika ia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan saat orientasi. Emma mendekati SDM manajer untuk membicarakan masalah ini. Saya setuju dengan teman Anda tentang alur kerja. Kerja pabrik adalah cepat dan konstan. Hal ini sangat berbeda dengan bisnis rumahan keluarga Anda. Saya harap Anda dapat mencoba beberapa bulan lagi untuk melihat apakah Anda dapat terbiasa dengan alur kerja. Kebanyakan orang melakukan hal itu. Saya prihatin dengan fakta bahwa Anda merasa lelah, lembur bersifat sukarela, dan seharusnya masih dalam batas hukum. Jika Anda merasa begitu lelah dan tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan, itu tidak baik untuk Anda maupun untuk pabrik. Kami harus memastikan bahwa Anda sehat dan dalam kondisi baik. Kami juga harus memastikan Anda menerima instruksi lengkap setiap kali Anda ditugaskan untuk pekerjaan baru. Saya senang Anda datang untuk berbicara dengan saya dengan etikat baik. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah. Manajer SDM berbicara kepada pengawas. Lalu mereka bertiga bertemu bersama untuk memperjelas situasi. Saya merasa sedih bahwa saya tidak melihat Anda lelah dan mengalami kesulitan mengatasi laju pekerjaan. Saya lupa bahwa Anda sudah di sini selama tiga bulan. Beberapa bulan pertama sampai satu tahun adalah waktu yang paling sulit untuk semua orang. Karena Anda perlu istirahat, mari kita pastikan Anda tidak bekerja lembur untuk dua minggu ke depan. Pastikan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Karena kami ingin Anda menjadi sehat dan dalam kondisi baik. Anda menyebutkan bahwa saya tampak frustasi dan itu membuat Anda merasa tidak nyaman untuk mendekati saya. Saya pikir Anda mungkin benar. Ketika saya punya banyak masalah dalam produksi, saya biasanya mengerutkan kening dan tidak tersenyum. Saya menyadari itu adalah masalah yang perlu saya selesaikan. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya siap untuk menjawab pertanyaan. Jika saya tidak ada, saya juga bisa meminta orang lain yang berpengalaman di tim kami untuk membantu Anda. Lain kali, jika saya tidak memberikan instruksi yang jelas, katakan saja, saya membutuhkan petunjuk lebih untuk memastikan saya dapat melakukan tugas ini dengan baik. Pada siapa saya bisa bertanya, itu akan menjadi pemicu untuk memastikan saya akan atau menemukan seseorang untuk membantu Anda. Jika Anda tidak memberi tahu saya, saya tidak akan tahu. Jadi, jangan ragu. Anda membantu saya untuk berbuat lebih baik. Bisakah kita sepakat mengenai ini? Oke, terima kasih untuk memberitahukan saya mengenai ini. Saya senang kita punya pembicaraan ini. Itu membuat saya tahu lebih banyak tentang Anda. Saya pasti akan mendekati Anda di waktu berikutnya bila saya memiliki pertanyaan. Saya senang Anda telah berbicara kepada SDM. Jika tidak, Anda akan meninggalkan pabrik. Kita bisa menjadi lebih baik saat kita membahas permasalahan sehingga kita bisa menyelesaikannya. Tolong beritahu saya perkembangannya. Saya akan catat di kalender saya bahwa kita bertiga sebaiknya bertemu lagi di pertengahan bulan depan. Setuju? Oke, terima kasih atas pengertian dan bantuan. Emma berbagi pengalamannya dengan Betty. Saya senang masalah bisa diselesaikan. Senang rasanya mengetahui bahwa mereka peduli. Kita akan senang bekerja di sini ketika kita merasa aman untuk berkomunikasi dengan pengawas dan manajer kita. Ya, terima kasih atas dukungan Anda. Saya bertemu dengan beberapa orang di pabrik yang berasal dari desa saya. Dan kita akan piknik bersama pada hari Minggu di Taman. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Saya ingin memperkenalkan Anda. Itu akan sangat bagus. Bagaimana jika Anda juga mengundang manajer SDM kita dan mungkin pengawas juga? Hal ini akan menjadi baik untuk membangun hubungan kerja dengan cara mengenal satu sama lain dalam lingkungan sosial. Tidak bagus. Saya pikir teman-teman saya ingin mengenal mereka. Sehingga teman-teman akan lebih nyaman berbicara dengan mereka. Ketika mereka memiliki kesulitan atau saran. Sampai jumpa hari Minggu.